Intro Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengambil kebijakan baru terhadap pergerakan aktivitas warga yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan tersebut mewajibkan setiap orang yang melintas masuk ke perbatasan Toraja Utara untuk menunjukkan surat keterangan berbadan sehat dari Kabupaten di mana setiap warga berdomisili. Hal tersebut dilakukan di mana Kabupaten Toraja Utara salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang diizinkan untuk menerapkan tatanan hidup baru yang disebut New Normal. Dalam penerapan New Normal ini juga diharuskan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan meningkatkan penjagaan di perbatasan dan memeriksa setiap orang yang masuk ke Toraja Utara. Sementara pelaku perjalanan yang melintas dan bekerja di Kabupaten antara Toraja Utara dan Tanah Toraja baik ASN, PNI, Polri, karyawan BUMN, swasta, pekerja harian, petani, sopir angkutan barang diwajibkan membawa KTP elektronik untuk diperiksa di perbatasan. Bagi orang yang akan tinggal di Toraja Utara, kecuali yang melintas agar menyerahkan alamat dan nomor handphone kepada satgas yang berjaga di lapangan. Aturan tersebut mulai diterapkan 5 Juni 2020, 3 hari masa sosialisasi kepada masyarakat dan warga yang akan masuk ke Toraja Utara harus lengkap dan jika tidak memiliki surat tersebut akan diminta putar balik.